Jadi hari ini kita akan coba lihat tentang switching loss sama snubber. Jadi insya Allah besok itu akan saya coba presentasikan soft switching-nya. Jadi salah satu, paling tidak konsepnya lah ya, soft switching-nya. Jadi mohon maaf ada pergantian topik ini untuk hari ini dan hari besok. Jadi insya Allah menurutkan lebih sesuai dengan temanya yaitu DC to DC untuk presentasi penselari yang sudah sebelumnya. Jadi saya langsung aja share screen. Di sini. Sudah bisa lihat ya, mudah-mudahan gabler. Ya, jelas. Jelas, Alhamdulillah. Oke, ntar saya cek dulu satu hal ini. Mudah-mudahan sih, ya benar. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat datang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat pagi ini. Tetap semangat. Dan benar-benar kita tetap akan terus berdiskusi nih tentang DC to DC converter. Hari ini saya lanjut dengan topiknya switching losses dan snubber circuit, rangkaian snubber. Jadi saya sudah sebut ini, kedua hal ini ya, switching loss sama snubber circuit. Switching loss ini hubungannya ke salah satu sumber reda yang hilang dari DC to DC converter ya. Nanti saya coba jelaskan kenapa kita ada, kenapa ada switching loss di DC to DC converter. Terutama yang teknologinya PWM. Dan snubber ini sebenarnya adalah satu metode untuk mengurangi switching loss ini, mengurangi daya yang hilang dari switching loss. Tapi yang menarik, malah orang tahu-tahunya itu orang memakai snubber ini untuk leakage spike. Tapi dua-duanya bisa dipakai, dua-duanya bisa memakai snubber circuit gitu ya. Jadi nanti saya coba jelaskan snubber circuit, ininya, konsepnya. Dan nanti mungkin setelah melihat konsepnya akan paham kenapa snubber circuit ini bisa juga dipakai untuk mengurangi efek dari leakage spike yang saya sudah jelaskan minggu lalu ya. Mungkin masih ingat, leakage spike itu adalah spike yang atau tegangan, loncatan yang tegangan yang tinggi. Tapi dia sesaat saja yang dihasilkan oleh leakage inductance dari travel. Jadi travel kan ada leakage inductance-nya. Jadi kalau kebetulan topologinya ada koneksi seris ya dari saklar ke lilitan dari travel-nya, misalnya di primernya. Maka ketika saklar-nya dibuka, itu akan mengganggu leakage inductance-nya. Dan leakage inductance-nya akan memberikan yang namanya leakage spike. Ini sudah minggu lalu itu ya. Jadi mudah-mudah dapat nih semuanya, powerpoint-nya, atau presentasi bisa dilihat lagi di situ. Jadi ini ketiga topik yang saya akan bahas hari ini. Switching loss, switching trajectory, terus minimizing switching loss using snubber circuit. Kalau kita bicara tentang daya yang hilang di DC2, 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 salah satunya adalah conduction loss. Ini disebutannya conduction loss kalau bahasa Inggrisnya. Switching loss, static loss. Contohnya dari conduction loss ini ya kalau MOSFET, misalnya dia sedang on ya. atau off, nanti akan ada conduction loss-nya. Induktor juga sama. Induktor kan dia itu punya yang namanya DC resistance yang terbuat dari kawat, itu kan lilitannya. Dia akan menghilangkan juga daya di situ. ESR, kita sudah bicara tentang ESR minggu lalu. Itu adalah equivalency resistance di setiap kapasitor. PCB cover trace juga jadi hati-hati dengan cover trace. Makanya kalau misalnya power past itu, kalau bisa jangan terlalu panjang, nanti akan hilang banyak daya di situ. Terus switching loss. Dari MOSFET ada, dari induktor juga ada. Yang induktor ini hubungannya ke, yang kemarin kita diskusikan juga ya, hysteresis loss. Gate drive ini hubungannya ke daya yang hilang pada waktu kita menyalakan atau mematikan saklar ini. Jadi pada prosesnya antara controller sama saklar ini akan ada, ini terutama MOSFET ya, akan ada resistor di sini, di tengah-tengah. Nah resistor yang di tengah-tengah itu yang nanti akan membuat daya hilang. Karena pada waktu switch-nya itu on, dia akan ada pulsa, pulsa masuk ke kapasitor antara gate to drain di sini. Ada kapasitor antara gate to drain, jadi nanti kena charge, nanti kalau pulsa-nya hilang, dia akan discharge. Nah itu pada waktu nge-charge, akan masuk daya yang hilang dari resistor. Pada waktu dia nge-discharge, itu akan melalui jalur yang sama, yaitu melalui resistor yang sama, sehingga akan hasilkan daya yang hilang juga di resistor yang sama. Itu gate drive. Static loss, ini control circuit sama feedback circuit, kita sudah bicara tentang feedback circuit yang yang ada voltage-nya kan kecil loss-nya, jadi ini ada voltage out di sini, resistor divider-nya di sini, maka akan pasti ada voltage-nya antara resistor ini dan juga resistor ini. Dan ini akan menghasilkan daya yang hilang juga, walaupun sedikit ya, harusnya sedikit. Karena resistornya sangat kecil. Nah sangat besar, sorry, resistornya sangat besar. Jadi daya yang hilang sangat kecil. Nah ini feedback circuit, terus control circuit ini juga sama. Control circuit juga akan, biasanya akan ada, ambil energi dari sumber yang masuk ke sini, yang akan mendayai rangkaian-rangkaian yang ada di dalam controller ini. Jadi perlu ada sedikit, sedikit saja sih sebenarnya energi yang masuk ke controller. Ini biasanya mikro M ini, kecil saja ini, arusan diperlukan. Jadi itu contoh-contoh sumber daya yang hilang. Jadi banyak juga yang bisa kita dapati dalam hal daya yang hilang. Oke, cuma saya fokusnya ingin yang switch loss saja. Jadi daya yang hilang yang berhubungan ke saklarnya. Jadi khusus ke saklarnya tadi ya. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, khusus daya yang hilang pada saklar saja. Sorry, ini dan ini. Jadi kalau saya fokuskan di situ saja, di saklarnya sendiri ada beberapa macam daya yang hilang, atau sumber daya yang hilang pada saklar tersebut, yaitu yang sebutannya adalah static loss, atau juga disebut conduction loss, dan juga switching loss. Bedanya apa? Bedanya kalau static loss ini terjadi pada waktu saklarnya itu pada waktu dia misalnya on gitu ya. Jadi dia mengalir arus, atau pada waktu saklarnya juga fully off, jadi open gitu ya, terbuka. Nah itu sebutannya adalah on state loss pada waktu dia on, off state loss pada waktu dia off. Nah kalau yang ini, yang switching loss ini, itu hubungannya pada transisi ya. Jadi transisi pada waktu saklarnya ini misalnya dari on ke off. gitu, jadi pada waktu transisi dari on ke off ini, nah transisinya itu dari sini ke sini, itu yang akan menghasilkan daya yang hilang. Kenapa bisa? Nanti saya lihat kan gambar-gambarnya, supaya lebih jelas. itu ya, sama juga turn off juga kebalikannya. Turn off itu ya dari, oh kalau turn off ini, turn off, sorry. Ini yang turn off, jadi dari on ke off, kalau yang turn on itu dari open ke on, jadi kebalikannya. Jadi open, kebalik ke on. Yang dari sini kembali ke sini. Itu turn on loss, sama turn off loss. Tadi saya juga sudah bicara banyak tentang driving loss, yang disebabkan oleh gate charge, adanya kapasitas dari gate ke drain, yang kemudian diisi pada waktu PWM-nya tinggi. Pada waktu PWM-nya diambil, dia akan di charge. Saya tidak akan fokus ke sini ya, karena ini tidak besar juga ini, kalau ini kecil ini. tidak begitu besar. Yang ini lumayan, kontribusinya lumayan, terutama yang ini, terutama pada waktu yang on, lumayan besar kontribusinya. Sedangkan untuk switching loss-nya, yang lumayan kontribusinya itu turn off. Kenapa? Karena untuk yang turn off ini, kebanyakan saklar itu dia lebih susah untuk off. Kalau on itu biasanya mereka cepat-cepat, sangat cepat untuk on. hampir menyerupai ideal, kondisi ideal. Tapi kalau turn off itu lambat. Kenapa? Ini bukan bidang saya, mungkin karena pada waktu, mungkin karena teknologinya memang seperti itu ya, untuk off akan lebih susah untuk mencapai kondisi steady state. nah ini contoh, dua kurva yang menunjukkan perbedaan antara, itu tadi, apa tadi, energi yang hilang ya. Ini contoh saja. Jadi kita bisa lihat, contohnya ini switching energinya, ternyata paling tinggi, untuk apa nih? yang left ini MOSFET. Lebih tinggi. Sedangkan untuk energi pada waktu on, lebih rendah, cuma tetap kontribusinya lumayan ini. Yang dua ini lumayan. Untuk yang MOSFET. Yang sebelah kanan ini untuk apa? Ini IGBT, karena dia kolektor. Jadi ini IGBT, bisa kita lihat, E-on, E-off, sama E-rectifier-nya. Oke. Ini E-rectifier ini biasanya dikasih dioda, diparalelkan ke IGBT untuk reverse voltage protection ya. Nah ini, apa yang paling tinggi nih? Ternyata E-on-nya lebih tinggi dia. Oh enggak, enggak. E-off-nya tetap. Ya E-off-nya lebih tinggi. Seperti yang saya sebut tadi. Kebanyakan, E-off-nya lebih tinggi. Kebanyakan untuk off. Ini sekedar contoh, sampai manufaktur pun mereka membuat kurva-kurva seperti ini untuk lebih memahami device yang mereka buat ya. Yang mereka produksikan. Yang mereka buat. Jadi karakteristik dalam aspek daya yang hilang. Jadi bisa tahu kemana aja nih. Daya yang hilang itu kemana aja. Jadi menurutkan mereka bisa nantinya bisa mencoba memperbaiki ya teknologinya sehingga dapat menurunkan switch losses. Static losses. Nah ini static losses of MOSFET. Tadi saya sudah bilang ada dua macam ya. Static sama switching. Yang static ini kalau untuk on itu tergantung dari on resistance of MOSFET. Ini khusus MOSFET. on resistance of MOSFET yang namanya RDS-ON. RDS-ON. Nah ini sangat sangat apa namanya menentukan daya yang hilang pada waktu konduksia masuk akal ya. Karena pada waktu sakarnya itu saklarnya itu on pada waktu dia on dia tidak ideal tidak seperti ini. Tapi akan ada resistor resistansi yang ada pada saklar tersebut. resistansi ini yang disebut RDS-ON. Nah RDS-ON ini kalau untuk MOSFET besarannya itu tergantung dari ada dua ya. Tergantung dari apa namanya applied gate to source PGS dan temperatur tentunya. Kalau temperatur kita semua sudah tahu lah. Ini masalah temperatur ya benar. Ini temperatur. semakin tinggi temperaturnya semakin tinggi RDS-ON-nya. Ini wajar lah ya kalau ini ya. Mudah dipahami. Kalau ini ini sangat penting karena nanti akan sebagai desainer kita akan bisa menentukan voltage GS yang mana yang VGS mana yang bisa kita apa namanya implement implement nah ini pun ternyata tergantung juga pada arus. Jadi persis seperti dioda juga sebenarnya. Jadi semakin tinggi arus yang mengalir pada MOSFET tersebut semakin tinggi juga dia RDS-ON ya. Dan ini masuk akal juga. Kenapa? Karena kalau semakin banyak semakin besar arus yang mengalir tentunya temperaturnya semakin tinggi kan. Jadi masuk akal juga lah. Jadi semakin tinggi kita tarik arus mengalir ke MOSFET jadi ADS-ONnya juga akan semakin tinggi. ADS-ON semakin tinggi hilang daya yang hilang juga akan semakin tinggi. Untuk VGS sendiri berdasarkan pengalaman saya sih selalu makanya 12 volt. Jadi kayaknya sudah jadi standar di industri makanya itu 12 volt. Jadi mungkin itu yang paling optimum di Pak pakai untuk standar level MOSFET itu 12 volt biasanya dipakai untuk VGS. Untuk yang tadi ini masih berhubungan dengan static loss ini kan. Ini kan RDS-ON ada pada MOSFET-nya. Nah terus untuk menghitung daya yang hilang itu gimana caranya? Nah ini makanya kemarin kita bukan kemarin minggu lalu kita kupas bentuk arus bentuk waveform dari MOSFET arus MOSFET itu penting seperti ini masih ingat kan bentuknya seperti ini nah ini pentingnya supaya nanti kita bisa mengkalkulasi mengestimasi ini static loss ini karena static loss itu kan udah tahu kita akan berfungsi akan bergantung pada RDS-ON tapi gimana cara mengkalkulasi daya yang hilang ya hubungannya ke arus ya jadi arus yang arus yang melalui MOSFET square kuadrat kali RDS-ON tapi hati-hati ini besarannya saya kasih tilda tanda tilda itu yang tanda seperti ini jadi I seperti itu ini artinya apa? artinya total RMS jadi harus dihitung DC sama AC AC sama DC-nya harus dihitung DC komponen sama DC komponen seperti kita lihat di gambar ini ini kan gambar arusnya gambar arus dari MOSFET I-switch-nya ini arusnya nah kita bisa lihat bahwa gambar arus ini kan DC karena dia kan di atas 0 terus kan jadi kalau kita pakai multimeter dia bisa cari DC value-nya atau average-nya rata-ratanya itu DC DC komponennya ini selebihnya apa? selebihnya ya AC AC komponen dan itu bisa secara visual kita lihat karena dia fluctuating kan? fluctuating berarti itu AC ada AC-nya cuman gimana cara ngitungnya? kalau atau ngitung atau ngukurnya ya kalau ngukur ya pakai multimeter nanti dihitung juga ada yang namanya tombol yang ada tulisan AC-nya nah ini hati-hati juga sih kalau kita pakai multimeter ada multimeter yang tulisannya true RMS mungkin udah tau ya kalau yang true RMS dia akan mencari ini satuan ini jadi kalau ada tombol di multimeter biasanya di gambarnya seperti ini gambarnya nah itu nah kalau gambarnya seperti itu artinya dia akan pada waktu kita pencet tombolnya di multimeter dia akan menghitung true RMS true RMS itu artinya apa? artinya akan mengikuti akan mengkombinasikan kedua-duanya AC dan DC gitu ada yang tidak ada ini true RMS-nya ada yang cuman ada tombolnya seperti ini ya gambar tombolnya itu ada yang cuman seperti ini dan cuman seperti ini gitu ya kalau nggak salah sih seperti itu jadi ini cuman AC doang yang ini cuman DC doang jadi dia bukan true RMS bukan true RMS ya ya terus gimana caranya supaya kita bisa mengkalkulasi true RMS dari multimeter caranya dengan ini saya kehabisan tempat disini mungkin disini ya caranya dengan yang namanya geometric sum kan mungkin udah tau ya geometric sum yaitu akar kwadrat dari IDC square plus IAC square jadi nggak apa-apa kalau misalnya multimeternya memang tidak ada true RMS-nya cuman bisa pure AC-nya dan DC doang ya jadi komponen AC sama DC aja tidak apa-apa ambil aja angka yang yang didapati dari kedua tombol tersebut kemudian masukkan ke persamaan ini nah setelah dimasukkan ke persamaan ini maka hasilnya adalah true RMS atau total RMS ya jadi agak ini sedikit menyimpang sedikit pada diskriminya cuman memang perlu karena ini yang diperlukan untuk menghitung daya yang hilang tadi itu adalah true RMS atau total RMS nah kalau untuk mengkalkulasi gimana tarolah kita saya ingin ini menganalisa saya nggak mau ke lab dulu saya harus coba bisa mengestimasi cara mengkalkulasinya sudah tahu ya kita caranya mungkin saya sini dulu dan persamaan RMS yang sudah sering kita pakai seperti ini jadi sekarang tinggal melihat aja kalau waveformnya seperti ini ini waveformnya arusnya MOSFET seperti ini tinggal cari persamaan untuk fungsinya gimana nanti di apa namanya di masukkan ke persamaan ini bisa dapat pada susah juga kan nyari fungsinya ya nggak nggak tahu susah juga cuman ya lumayan lah kalau saya cari gampangnya aja cari gampangnya gimana kalau saya lebih ke arah seperti ini metodanya saya sudah pernah jelaskan belum ya saya lupa ada dua ada dua metode yang satu metode yang atas tadi yang tinggal mengaplikasikan persamaan RMS ini standar standar cara yang kedua yang saya lebih suka kalau misalnya mungkin kalau memungkinkan saya selalu pakai cara yang kedua itu saya membagi menjadi dua komponen yaitu tadi AC sama DC jadi kayak caranya yang multimeter tadi kalau DC ini kan udah pasti dia apa namanya flat ya sedangkan AC-nya itu adalah seperti ini seperti itu nanti kalau sudah dapat saya dapat ini apa DC komponennya itu didapat dari area area under the curve area under the curve dibagi periodnya akan dapat ini DC nah ini ini agak susah juga sama ya kalau untuk kasus yang ini sama ini mungkin susahnya ada beberapa kasus di mana ini metode yang lebih gampang dari sebelumnya tapi kalau ini menurut saya hampir sama ini karena akhirnya saya harus cari juga RMS ini dengan cara yang sebelumnya jadi kalau yang WECOM seperti ini menurut saya sama saja metode yang pertama atau kedua sama susahnya kalau menurut saya jadi pentingnya sama saya dapatkan RMS dari ini kadang-kadang kalau waveformnya segitiga itu kan gampang kalau segitiga seperti ini atau apa yang lain ini kan gampang mendapatkan RMS-nya kalau seperti ini agak susah juga taruh lah sudah dapat AC-nya nanti sama seperti yang saya bilang tadi total RMS-nya adalah square root of AC square plus DC square kalau untuk ini sama susahnya saya pikir lebih mudah ternyata sama susahnya kalau misalnya waveformnya tadi saya bilang seperti ini nah ini kalau saya sih lebih mudah pakai cara yang itu tadi yang cara kedua AC ke DC jauh lebih mudah daripada menggunakan persamaan integral setelah diturunkan persamaan untuk RMS-nya maka seperti kita lihat persamaannya tidak mudah persamaannya panjang juga ini untuk RMS karena memang bentuk arusnya memang tidak mudah juga dia berbentuk trapezoid seperti ini jadi RMS-nya seperti ini ini RMS-nya yang di dalam yang di dalam apa namanya dalam kurung itu RMS-nya kalau ada yang tanya ini dari mana dari persamaan tadi yang square root of 1 over T integral from 0 to T F of T square ini dapatnya dari situ switch loss sambung lanjutnya for the converters we learned previously jadi minggu lalu kita belajar bug boost bug boost flyback push pull forward itu semua kita mengasumsikan ideal kondisinya ideal artinya switching transition itu ideal artinya kalau dia turn on atau turn off itu instantaneous langsung tanpa ada waktu yang apa tanpa mengambil waktu ya in 0 seconds static condition juga sama ideal jadi pada waktu dia melalui arus tidak ada yang namanya on resistance jadi 0 daya yang hilang itu 0 semua nah itu sama juga yang minggu lalu yang kita bahas itu menggunakan metode yang namanya hard switching atau square wave switching artinya apa hard switching atau square wave switching itu seperti ini artinya kalau kita memakai metode hard switching pada waktu sakarnya itu dari on ke off ya dari kondisi on terus kita turn off itu voltasenya tegangannya tidak instantaneous lagi akan memakan waktu akan memakan ya waktu untuk mengubah statusnya dari on ke off jadi ini voltasenya oh sorry ini masih ideal ini masih ideal saya masih ngomong ideal jadi pada kondisi ideal sama voltasenya instantaneously from 0 to positive while current drops from some current to 0 amps jadi masih sama ini masih kondisi ideal pada waktu dia turn on sama juga arusnya akan dari 0 ke arus yang tinggi sedangkan tegangannya akan menjadi apa dari yang tinggi ke rendah jadi seperti itulah kalau dia on turning on turning off dulu turning off kan berarti dari on ke off dari on ke off ini kan awalnya arusnya tinggi tapi mendadak menjadi 0 kalau kita lihat arusnya dari tinggi mendadak menjadi 0 arusnya high switch sedangkan voltasenya tadi kan kalau ideal ini kan 0 volt nggak ada resistansi kalau lihat tegangannya kalau dia lagi turning off itu tegangannya dari 0 dia open langsung dari 0 langsung ke tinggi kebalikan dari arus untuk tegangannya kalau untuk turn on kebalikannya jadi kalau dari off ke on ke on gitu ya awalnya kan apa awalnya kan arusnya kan 0 awalnya arusnya 0 tiba-tiba arusnya menjadi ini 0 ampere tiba-tiba arusnya menjadi tinggi dari 0 ke tinggi arusnya ini kalau turn on sama tegangan juga kebalikannya tadinya kan ada tegangan tinggi nih relatif lah ya tegangan tinggi ternyata pas udah on langsung tegangannya ngedrop jadi 0 itu namanya hard switching sekali lagi kenapa dibilang hard switching karena transisinya selalu berat ini dari 0 dari tinggi ke 0 atau dari 0 ke tinggi dari 0 ke level yang tinggi jadi dia hard benar hard jadi 0 dari gak ada sampai ada adanya itu sampai tinggi sama juga kebalikannya dari apa ya ini dari 0 sampai tinggi untuk arus dari tinggi sampai 0 untuk tegangan jadi dia hard switching namanya transisinya itu selalu seperti itu nah ini kalau kita simulasikan misalnya ya dari LTSpice ini pakai partner number ini sudah sangat lama sudah apa sudah salah satu inilah legacy lah lama udah lama sekali ini chip tapi masih dipakai nah ini kita lihat kalau saya gambar switch voltage sama arus ya current yang mana yang voltage yang voltage ini yang merah ini yang voltage ini voltage ini current coba saya double check benar ya ya benar ya benar nah kita bisa lihat transisinya itu square wave atau hard switching dari kan nama lain dari hard switching kan square wave ya ini contohnya ini apa nih on apa off nih ini namanya turn biru itu arus dari ada ke gak ada turn off berarti ini kan itu turn off turning off jadi saklarnya turning off disitu di titik tersebut ya kita bisa lihat dari apa dari arus yang tinggi berapa arusnya 2,8 ampere sekitar lah 2,8 ampere langsung jatuh ke 0 ini 0 langsung jatuh ke 0 disini ya pada waktu transisi ini di saat yang bersamaan tegangannya juga sama dari 0 sampai ke mana nih ya gak terlalu 0 ini karena tidak ideal mosfetnya ada beberapa tegangan disini tapi taruh lah ini 0 dari apa dari tegangan yang rendah langsung dia loncat ke tegangan tinggi disini berapa itu sekitar 12 voltan ya jadi pada transisi yang sama dua-duanya loncat arusnya loncat dari tegangan dari arus tinggi ke rendah tegangan dari rendah ke sangat tinggi begitu juga pada waktu transisi yang selanjutnya nih kan selalu ada on sama off ya nah ini apa nih ini jelas-jelas apa on ya karena arusnya dari 0 ke arus tinggi nah ini on disini ya sama juga dari tinggi tegangan ke rendah arus dari rendah langsung ke tinggi jadi kasihan kan kalau kita jadi saklarnya itu kasihan saklarnya saklar di dalamnya nih ini saklarnya di dalam ngomong-ngomong nih jadi ada controller yang yang namanya punya internal internal switch atau integrated lah sama juga contohnya ya ini kita nggak ngeliatkan oh seharusnya tanya dulu nih ini tokologinya tokologi apa nih ada yang tahu nggak kalau ada yang tahu silahkan jawab di speaker pakai mikrofon topologinya apa nih salah satu topologi yang kita lihat minggu lalu nih gimana ada yang tahu topologi apa nih kalau saya ngeliat induktornya induktornya ada di mana nih di depan berarti dia apa boost ya kalau boost kan seperti itu ya boost seperti ini jadi ini boost converter nih sebab kalau kita perhatikan mana saklarnya kok nggak kelihatan di sini diodanya ada nih saklarnya mana coba ya di dalam di dalam controllernya jadi di dalam controllernya ini jadi ada controller ya nggak ada ya banyak controller di mana menyediakan saklarnya itu di dalam di dalam chipnya di dalam chipnya ini controllernya ini ya ada tentunya ada kekurangan ada kelebihan ini agak menyipang lagi mungkin pas lagi di topik ini mungkin karena lebih apa nah ya lebih praktis ya topiknya jadi mungkin saya nggak apa-apa saya coba sharing aja jadi banyak saya bilang controller yang punya integrated switch atau internal switch dan ini tentunya ada kekurangan dan kelebihannya kelebihannya apa yang jelas kelebihannya akan menghemat apa ruangan ya di PCBnya jadi nggak akan makan waktu makan apa makan ruangan di PCB makan space di PCBnya nomor satu itu jadi kalau dia di dalam jadi kita nggak perlu lagi beli MOSFET yang taruh di luar kalau taruh di luar kan berarti ada apa ada space yang harus kita sediakan ruangan yang kita sediakan untuk MOSFET tersebut jadi nanti lebih compact ya ininya DC-2D secondary bisa lebih kecil dengan cara ini itu keuntungan apa yang lebih keuntungan yang utama ya yang kedua apa keuntungannya oh udah saya sebut sih jadi apa akan lebih apa namanya oh belum mungkin ya lebih reliable karena dia apa semuanya sudah di dalam chips ini jadi nggak perlu eksternal beberapa eksternal komponen lagi di luar jadi dari dari situ kita bisa menghemat biaya juga bisa menghemat space di PCBnya jadi PCBnya bisa lebih kecil gitu dengan cara ini kekurangannya apa kekurangannya jadi apa namanya terbatas ya kemampuan kita ya nggak bisa main-mainin ini ya saklarnya gitu loh kalau misalnya ini apa efisiensinya kurang bagus saklarnya kurang bagus di dalamnya yang di dalamnya kurang bagus gitu ya terus gimana ini ya gantinya nggak bisa kan atau kalau misalnya arusnya tambah tinggi nih saya pengen pakai chip ini tapi arusnya lebih tinggi nggak bisa karena terbatas sudah dibatasi gitu batasan arus di dalam saklar tersebut disini yang sudah dikasih jadi power limited power limited jadi hanya bisa sampai beberapa ampere saja nih chip ini gitu nggak bisa tambah lagi kalau di eksternal semuanya indukturnya eksternal diodanya eksternal saklarnya juga di luar dari kontrolernya maka kita bisa tambah-tambah terus di luar arusnya di bebannya dengan cara membesarkan komponen-komponennya kalau ini kan kita stuck kita sudah dapat cuma switch yang di dalamnya ini yaudah nggak bisa diganti-ganti lagi jadi terbatas lah kemampuan dari arusnya ini berapa disini 2,8 sekitar 2,8 ya amper di dalam saklarnya ini ya gitu oh tadi oh ya tadi saya hanya ingin menunjukkan kembali lagi ke sini bahwa ini yang namanya hard switching square wave atau hard switching nah di DC-to-DC converter yang yang praktis itu switching does not occur instantaneously jadi nggak ada seperti yang saya jelaskan tadi ya ideal seperti itu we wish everything is ideal tapi nggak nggak seperti itu jadi selalu ada rise time sama fall time associated with every switching transition jadi dia mau turn on atau mau turn off nggak bakalan instantaneous instantaneous nggak bakalan nah kenapa hard switching atau square wave switching itu selalu selalu dipakai banyak dipakai padahal udah tau ya kekurangannya seperti ini kenapa ya karena dia mature teknologi yang mature sudah lama teknologinya dan dan apa ya lumayan efisien sih kalau menurut saya sangat-sangat efisien terus apa ya sayangnya itu dia selalu ada switching loss also he takes up a portion of switching period ya betul jadi karena ada rise time sama fall time ini kita bayangin lah ya kalau misalnya ini periodanya ini satu perioda dari sini ke sini kalau dia ideal taruh lah ini duty cycle seperti ini dia ideal kalau saya terus apa besarkan ini duty cycle onnya ini kan on time artinya duty cycle saya tinggikan saya tinggikan terus saya tinggikan terus gitu ya kan secara teori bisa sampai 100% teorinya kalau dia ideal tapi kenyataannya nggak begitu karena dia ada rise time sama fall time ya akhirnya terbatas duty cycle-nya nggak bisa lagi dari 0 sampai sampai 100% nggak bisa lagi karena nanti dia ada rise time ada juga fall time gitu jadi kalau saya naikkan terus duty cycle-nya akan selalu ada fall time fall time fall time gitu ya akhirnya duty cycle-nya tidak akan tidak akan menjadi 100% persis akan menjadi kurang dari 100% maksimumnya jadi membatasi membatasi duty cycle ya maksimum duty cycle sudah saya jelaskan ya sama juga jadi kebalikannya kalau kalau saya yang saya gerakan tadi bukan duty cycle-nya bukan yang merah ini yang saya gerakan itu tadi misalnya yang periodenya saya tambah ke kiri misalnya kalau periodenya saya apa saya shift ya saya gerakan ke kiri itu kan artinya switching frequency-nya semakin tinggi kan karena T-nya semakin rendah berarti switching frequency-nya semakin tinggi kan lama-lama dia kalau T-nya di sini ya idealnya kan T-nya ini bisa kita push sampai sangat mendekati ke 0 artinya frequency-nya sangat-sangat tinggi tapi karena ada full time sama price time akhirnya nggak bisa terbatas yang namanya switching frequency-nya bisa bisa segini switching frequency-nya sampai bisa saklarnya jadi implikasi lain adalah membatasi switching frequency-nya juga nah yang tadi kan saya udah kasih lihat gambar ini nah ini ini saya hapus lagi deh nah kalau kita lihat dari gambar ini kelihatannya ideal ya terlihat ideal karena ini jatuhnya bener-bener langsung gitu kan instantaneous padahal kalau kita zoom in kalau saya zoom kelihatan nah ini udah saya zoom in ini gambar yang sama ini yang tadi persis cuman saya zoom setelah saya zoom ternyata nggak instantaneous juga kenapa ya karena memang pas saya simulasikan sebelumnya ini ini atau komponen-komponennya ini bukan komponen ideal misalnya ini diodanya ini bukan dioda ideal lagi dia sudah ini udah ada part number-nya lagi MBRS3440 340 ya ini dioda yang bisa dibeli ini part number-nya jadi ini model dari real world diode ini sama juga nih ini apa model dari chip-nya ini nggak ideal makanya hasil dari simulasinya juga nggak ideal sengaja saya saya zoom out dulu supaya nggak bisa kelihatan transisinya cuman setelah di jumat jelas ya kelihatan gimana saklarnya ini ternyata memang tidak tidak secepat yang kita bayangkan dia punya waktu akan memakan waktu untuk apa ini ini turn ini merah ini tegangan untuk turn off eh sorry turn on ini turn on ya ini udah ada tulisannya turn on jadi makan waktu untuk tegangan turun dari tinggi ke rendah cuman tetap aja cepat sih waktunya cuman ya seperti itulah tidak apa tidak ngedrop langsung ya sama dengan arusnya makan waktu begitu juga waktu turn off persis sama kan seperti ini intinya apa ternyata pada waktu transisi dua-duanya ini tegangan dan arus itu mengalami proses proses transisi tersebut tidak ngedrop langsung implikasinya adalah adanya overlap 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 ini yang nantinya yang kemudian mengakibatkan adanya switching loss misalnya dari sini ke sini kan kita lihat ada overlap overlap dari voltase sama arus kita tahu power itu V kali I jadi ada V ada I yaudah akhirnya mereka mendapat menjadikan power itu sama juga ini sampai dari titik ini sampai titik inilah kita lihat ada overlap ini karakteristik dari PWM seperti ini PWM itu selalu ada overlapping seperti ini ini yang akan mengakibatkan switching loss terima kasih kata-kata-kata-kata-kata-kata